Nah oke, sekarang kita akan coba tutup ini dengan sebuah kain, kita pastikan ini ya, ini mati, ini masih mati, nah ini mati, sekarang kita coba kita tutup untuk ini, foto kontrolnya, dia langsung nyala, ya dia nyala sob. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama Mas Yudi Official, channel yang huas membahas tentang dunia elektronika, sobat kali ini kita akan mencoba mereview sebuah ini saklar, saksal sensor cahaya, atau dibilang bahasa tekniknya foto, foto kontrol seperti ini, yang bekerja pada tegangan AC, Nah seperti ini, disini untuk spesifikasinya seperti ini, AC 220V A4, 220V, untuk amprenya 3A, nah sebelumnya yang untuk buat sobat yang baru menemukan channel Mas Yudi Official, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar sobat tidak kenalan ketika kita upload video-video terbaru, dan juga mungkin yang mau memberikan dukungan kepada kita, agar kita tambah bersemangat, di bawah ada, terima kasih, super tank, disitu nanti ada monggo yang mau deposit, disitu ada deposit pulsa dahulu, disitu bisa nanti disekan ada beberapa pilihan yang mungkin bisa dimasukkan nominalnya, dan juga para subscriber saya, saya ucapkan terima kasih banyak, disini ada 3 kabel, disini ada white, hitam, black, dan juga red, white ini netral, untuk yang ini, yang ini, input, disini ada black line in, dan disini juga ada merah, untuk beban red load, nah, cara kerjanya yaitu, seperti ini, ini dengan ketika ada cahaya, maka ini tidak akan bekerja, tetapi ketika mungkin gelap, maka sensor ini akan bekerja, dan dia akan menghubungkan langsung, kita akan mencobanya dengan menggunakan tegangan listrik AC, 220V AC, nanti caranya seperti ini, nah, untuk listriknya seperti ini, line in, dengan ini, dengan ini, kita coba dulu, kita lihat test disini, untuk yang posisi, pasnya, yang nyala, pas, nah, ini pas, nah, ini pas, nah, ini pas yang nyala, nanti ya, yang sebelah sini, pas, sekarang kita akan, coba seperti ini, nah, jadi nanti dia, kita, 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 yang keluar ini, kita paskan aja, jadi nanti pasnya, kita taruh, di pasnya yang hitam, ini kita taruh di pas aja, nah, seperti ini, nah, ini sudah, nah, kita cek dulu, nah, ini pas, nah, ini pas, ini harusnya dia sudah nyala, nah, ini dia masih nyala, karena dia menunggu time delay-nya, sekitaran, nah, ini nyala, nah, ini mati, sudah, nah, oke, sekarang kita akan coba tutup ini, dengan sebuah kain, kita pastikan ini, ya, ini mati, ini masih mati, nah, ini, nah, ini mati, sekarang kita coba, kita tutup, untuk ini, eh, foto kontrolnya, dia langsung nyala, ya, dia nyala, nah, sekarang kita buka lagi, tunggu, sekitar 2 menit, kurang lebih, ini punya daya sekitar 6, untuk yang 3 ampere, ini 660 Watt, nah, dia mati, ya, jadi fungsinya seperti itu, nah, jadi, ketika kita, sekarang kita coba dengan test pen, eh, kita pakai, sekala 250 V, AC V, ya, nah, caranya adalah, eh, kita langsung ke sini aja, untuk, probe satunya, ke sini, nah, ini di probe yang putih, netral, nah, ini, kita ke sini, eh, gak kelihatan, sob, ya, nah, ini, sekarang kita akan tutup, nah, posisi, lihat, di posisi jarumnya, multitester-nya, eh, sekarang kita tutup, eh, kita tutup, nah, dia naik, nah, itu dia naik, menunjukkan, 220, 200, ya, segitu, vol AC, sob, ya, nah, nanti kita buka lagi, kita tunggu, nah, dia, nol lagi, ya, demikianlah fungsinya dari, eh, foto kontrol ini, sob, ya, eh, terima kasih, share, agar, semakin banyak mendapatkan, eh, manfaat dari video ini, terima kasih, sobat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Terima kasih.